Kita walau informasi pada hari ini pemirsa tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Pagi. Akibat kecelakaan ini, dua korban tewas di tempat kejadian sopir dan kernet karena terjepit bodi truk. Kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas macet. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan truk bak nomor polisi AD 9417CV. Teronton nomor polisi S9157UH serta truk bak nomor polisi AA 8237OK. Kecelakaan ini mengakibatkan dua korban jiwa sopir truk nomor polisi AA 8237OK, Ferry Haswoko warga Magelang, beserta kernet truk Fuad. Keduanya tewas di tempat kejadian karena terjepit bodi truk. Baik, untuk kronologi adanya kecelakaan lintas yang terjadi pada pukul 03.001 Indonesia Barat, pada di Jalan Marga sana, yang melibatkan tiga kendaraan. Ada pun kronologi pertama untuk kendaraan truk, pengangkut beras, latah, as. Kemudian di searah di belakangnya ada kendaraan truk, penabrak dari belakang. Kemudian disusul kendaraan lainnya. Untuk kejadian lakang lintas tersebut, untuk sopir yang pengangkut TKP itu meninggal di TKP karena akan sebet oleh kendaraan yang ada di BKP. Kandit Gakum Satu Lantas Polresta Banyumas Ibtu Susanto mengatakan kecelakaan berawal truk bak AD 9417CV Muatan Beras sedang berhenti di badan jalan menghadap ke barat dikarenakan patah as roda belakang sebelah kiri. Saat bersamaan searah di belakang melaju truk tronton nomor polisi S9157UH yang langsung menabrak bodi belakang kanan sehingga terjadilah lakang lantas. Saat bersamaan di belakang tronton melaju truk nomor polisi AA 8237OK bermuatan cabai menabrak bodi belakang truk tronton tersebut sehingga terjadilah lakang lantas kedua. Evakuasi kedua korban memakan waktu lama karena keduanya terjepit bodi truk. Setelahnya kedua korban dibawa ke puskesmas terdekat guna pemeriksaan. Kasus kecelakaan beruntun dalam penanganan satuan lalu lintas Polresta Banyumas. Jalur Selatan, Bandung, Yogyakarta kembali normal setelah ketiga kendaraan yang rusak terlibat kecelakaan dievakuasi ke tepi jalan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.